Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding susu mangga Ini cocok juga untuk ide jualan, untuk isian snack box atau dikonsumsi sendiri ya Pudingnya lembut dan cara buatnya juga mudah Kalau teman-teman pengen tau gimana cara membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama siapkan panci, masukkan 1 bungkus nutrijel rasa mangga kemasan yang 15 gram 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan Kemudian ini aku aduk dulu ya, sampai gula pasir dan bubuk jelinya kecampur rata Habis itu tinggal ditambahkan susu cair Ini aku gunakan 700 ml susu cair yang tawar Aku tambahkan juga secukupnya pewarna makanan kurang lebih 3-4 tetes Aduk hingga warnanya kecampur rata dan dipastikan tidak ada bubuk jeli yang menggumpal Habis itu akan aku masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk aja seperti ini ya Supaya bagian dasar pancinya tidak mudah gosong Ditunggu aja dimasak hingga pudingnya mendidih Nah ini setelah mendidih, matikan aja api kompornya Aduk kembali sebentar supaya panasnya sedikit berkurang Dan aku akan ambil sebanyak 150 ml Tuangkan ke dalam wadah Ini disisikan dulu, ditunggu hingga nge-set Nah untuk sisanya, aku masukkan ke dalam cup yang ukuran 120 ml Ini dituang kurang lebih setengahnya kurang sedikit ya Bisa dikira-kira aja Ini untuk satu resepnya jadi 15 cup ukuran cup puding yang 120 ml Di tahap ini lakukan hal yang sama Tuang semua puding mangganya hingga selesai Habis itu tinggal ditunggu aja hingga dingin dan nge-set ya Nah langkah berikutnya, aku masak nih puding susunya Masukkan 1 bungkus bubuk jeli rasa leci Bisa pakai yang warna putih ya, yang plain Untuk bubuk jelinya aku gunakan kemasan yang sama, yang 15 gram 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan manisnya Sesuai selera kalian Aduk hingga kecampur rata Habis itu tinggal tambahkan aja Susu cair sebanyak 700 ml Untuk susu cair aku masih pakai yang tawar Kalau teman-teman mau pakai yang kental manis juga boleh ya Yang ditambahin dengan air putih biasa Oke aduk dulu ini untuk memastikan tidak ada yang menggumpal Habis itu tinggal dimasak untuk cara memasaknya sama seperti tahap yang pertama taadi Pakai api sedang sambil terus diaduk seperti ini Ditunggu hingga puding susunya mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Tinggal matikan aja ya api kompornya Jangan lupa untuk diaduk lagi supaya panasnya tidak terlalu banyak Habis itu tinggal dituang aja di atas puding mangga yang sudah dingin Nah tuang aja kurang lebih segini ya teman-teman Jangan terlalu penuh banget Karena nanti akan ada potongan puding mangga di paling atas sendiri Di tahap ini lakukan hal yang sama Tuang puding susunya hingga selesai Nah kalau udah selesai tinggal kita diamkan kembali Ditunggu hingga dingin dan puding susunya ini ngeset Sambil nunggu pudingnya dingin Disini aku potong-potong puding mangga yang 150 ml ya Ini akan aku potong bentuk kotak kecil Besar kecil potongannya bisa disesuaikan aja dengan selera Nah kurang lebih segini sih Oh tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil Oke kita potong-potong semua puding manganya ini ya Hingga selesai Nah kalau udah tinggal disisikan dulu sambil nunggu puding susunya dingin Dan kalau puding susunya udah dingin langsung aja nih Kita masukkan potongan puding yang merasa mangga Untuk satu cup ini aku kasih tiga potong kayak gini Sambil dirapihkan ya kayak gini tuh Kalau untuk ide jualan bisa teman-teman jual dengan harga 3000 rupiah Sesuaikan aja dengan daerah kanan masing-masing Dan sesuaikan juga dengan modal yang kalian keluarkan Nah seperti ini ya teman-teman mudah banget Bahan-bahannya juga ekonomis Oke di tahap ini lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Nah ini dia teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Tampilan pudingnya cakep banget ya Cocok untuk acara arisan Atau untuk isian snack box Untuk ide jualan juga ini bagus banget Rasa pudingnya manisnya pas Kita cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget Ini sangat lembut Apalagi dinikmati saat dingin Tambah enak Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat ya teman-teman Tutorial resep hari ini Terima kasih sudah menonton videonya Hingga selesai Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh